Hai semuanya, hari ini saya kembali lagi dengan PSR E263 di bagian yang kedua. Sekarang kita coba lihat tombol function itu ada apa aja sih? Kita klik functionnya, ada style volume. Nah di video itu suka ada yang nanya, sudah beberapa sih ada yang nanya Kak gimana cara ngegedein volume keyboardnya kalau kita lagi main pakai musik, karena musiknya kegedean. Jadi bukan suara touchnya yang dikecilin ya, tapi volume stylenya yang kita kecilin, disini suka ada namanya style volume. Nah cara ngerubahnya itu kita pilih dulu nih stylenya. Nah misalnya nomor 001 ya, atau kita pilih dia 002, lalu kita start disini. Kan udah segini, lalu kita ke function. Ini normalnya 100 ya, sekarang kita kecilkan menjadi 70. Mulai berasa kecilnya ya, saya kecilkan lagi jadi 30 lebih kecil lagi. Jadi yang dikecilkan itu bukan suara ininya suara touchnya, tapi yang dikecilkan adalah suara stylenya. Lalu ada song volume, tadi song volume sama kayak style volume ya, hampir sama cara penggunaannya juga. Pilih dulu songnya, misalnya kita mau pilih yang nomor 4, kita start. Nah ini bunyinya, lalu kita ke function. Tekan aja 30, nah ini kan suaranya lebih kecil jadinya. Lanjut lagi ada transpose, itu tombol yang paling menyenangkan untuk pemain keyboard. Jadi kalau misalnya kita main di C, lalu kita bilang oh ini suaranya ketinggian, turunin aja satu. Suaranya kerendahan, naikin aja, dia maksimalnya sampai 12. Oke, turunnya juga sampai 12. Jadi kalian tinggal menyesuaikan dengan suara si penyanyinya itu. Selanjutnya ada tuning. Nah tuning ini, ada juga beberapa orang yang nanya, tuningnya standarnya berapa sih kak? Soalnya ini dimainin sama anak juga, jadi suaranya gak karuan. Nah ini standarnya adalah 440 ya, 0.0 hertz. Tapi kalau misalnya kita mau coba nih, kita turunin nih. Nah kita turunin agak jauh, nah mentoknya di 427, bunyinya kayak. Sekarang kalau kita ke standarnya. Tuh, lebih stabil. Sekarang kalau kita coba tuningnya ketinggian, angka tuningnya. Bunyinya pun jadi lebih tinggi. Nah kita balikin lagi ke standar ya. Setelah itu ada split point. Nah ini disini kita tinggal ketik aja. Kan ini standarnya ada di yang berwarna putih nih. Nah ini ada di sini nih, posisinya nih. Di sini nanti sudah mulai melodi sampai ke atas. Dari sini sampai ke bawah itu untuk chordnya. Sekarang kita mau coba ngerubah dari posisi standarnya. Kita coba naikin aja. Oh, tuh kan jadi yang warna putihnya dia bergerak ke tanan. Kalau kita turunin, warna putihnya juga bergerak ke kiri. Ya. Kita kembalikan lagi ke standarnya 054. Di sini juga ada master volume. Jadi, cara ngecilin suara keyboardnya secara full ya. Semuanya ya musik ya. Suara, suara touchnya itu selain di sini. Di putaran ini, di roll ini. Juga bisa di function. Kita ketik aja. Misalnya. 80. Gak terlalu berasa. 20 deh. Gak mulai berasa ya. Kita kembalikan lagi. Lalu master octave juga begitu. Jadi, kalau misalnya kita tekan di do nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita tekan. Nah, ini bunyinya segini. Ingatin ya. Sekarang kalau saya naikin jadi 1. Jadi bunyi yang sama. Tempat yang sama tapi bunyinya lebih tinggi. Dia maksimum itu sampai 2. Lebih tinggi lagi. Sekarang kita coba yang minusnya. Ini yang standar. Ini yang minus 1. Minus 2. Lebih rendah lagi. Oke. Untuk chorus ini berfungsi untuk menambahkan efek gaung di suara piano kita. Di suara keyboard kita. Misalnya, kalau saya ini posisi standarnya adalah 0, 0, 0. Suaranya bakal standar. Sekarang saya naikkan angka chorus-nya sampai mentok. Mentok banget ada di 127. Itu bunyinya jadi. Jadi ada kayak gaung-geung-geung-geung-geung. Sekarang saya kembalikan lagi ke normalnya. Ini sesuai selera aja. Kalau kalian mau memberikan efek-efek yang agak gimana gitu suara pianonya. Silahkan dipakai ya. Di sini juga ada reverb level. Nah, reverb itu untuk membuat suara supaya agak sedikit panjang dan bergema. Jadi suaranya ga pendek-pendek. Ini standarnya adalah 0, 6, 4. Nah, kita lihat. Ini standarnya. Sekarang saya turunkan jadi. Kedengarannya itu suaranya lebih pendek-pendek banget. Ga ada udara-udara belakangnya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya naikkan. Lagi sampai mentok. Itu di 127. Kedengarannya banget ya. Kayak suaranya itu bergema di ruangan gitu ya. Di mana-mana. Pokoknya kayak suara gaungnya panjang gitu ya. Nah, ini fungsinya kita mengatur reverb levelnya. Buat yang belum punya sustain. Di sini juga bisa di otomatiskan sustainnya. Nah, klik aja function. Nah, klik aja function. Nah, cari sustain. Lalu kita tinggal kasih tanda plus. Jadi on. Kasih tanda min. Jadi off lagi. Kalau misalnya off sustain pasti suaranya standar. Tapi kalau misalnya kita tekan plus. Jadi agak. Agak bagus sedikit gitu ya. Ini gak bisa dikontrol sustainnya ya. Harus sepanjang apa. Karena ini kan udah otomatis di keyboardnya. Time signature ini berfungsi untuk merubah hitungan yang ada di metronom. Jadi kalau metronom kan standarnya kan seperti ini. Ting, tik, 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 ting, tik, tik, tik. Itu kan hitungannya empat. One, two, three, four. Di layarnya kan empat. Sekarang kita mau rubah nih. Misalnya jadi tiga. Kita tekan aja. Tanda minus. Kita coba bunyiin lagi metronomnya. Ting, tik, 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 ting, tik, tik. Jadi berubah ya. Nah itu gunanya. Metrovol. Ini kepanjangan dari metronom volume. Jadi kalau ketika kita main pakai metronom. Dan merasa metronomnya itu kegedean. Jadi balapan sama suara keyboard kita. Suara touch kita. Kecilin aja metronomnya. 70. Kalau 30 makin kecil. Oke. Kita kembalikan lagi ke 100 ya. Nah ini dia fungsi yang berguna banget untuk yang suka lupa matiin keyboard. Eh keyboard itu udah dimatiin belum ya. Belum. Ah yang benar udah belum ya. Nah di set aja. Misalnya kita klik function cari auto off. Nah disini pasti standarnya akan off dulu. Kalau kita mau hidupkan. Kita tinggal klik tanda plusnya. 5 artinya 5 menit. Kalau 5 menit kita gak ngapa-ngapain. Keyboardnya mati sendiri. 10 menit. 10 menit gak ngapa-ngapain keyboardnya mati sendiri. Kita lihat ya. Sampai berapa lama. Oh sampai 120 menit. 2 jam. Kalau 2 jam gak ngapa-ngapain. Otomatis mati. Jadi di set aja. Misalnya yang paling aman sih biasanya 30 menit. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba lupa. Temen nyamper. Terus tiba-tiba ikut. Keyboardnya gak dimatiin. 30 menit kemudian keyboardnya mati. Boleh dicoba di rumah. Bener gak mati. Di 263 ini sudah bisa juga loh main dengan 2 orang. Jadi kita sebutnya dengan duo mode. Jadi ini orang pertama. Yang di sini orang kedua. Bagaimana caranya? Caranya nih. Kalau misalnya kita masih standby seperti ini. Kita matikan dulu keyboardnya. Lalu kita tekan yang tombol L di sini. Kita tahan. Tahan. Lalu nyalakan keyboardnya. Nanti dia akan berubah jadi duo mode. Nah ini udah on nih. Seperti itu ya. Kalau sudah aktif duo mode-nya. Berarti dari ujung sini. Ujung kiri. Sampai sini. Ini adalah bagian yang pertama. Nanti setelah di sini. Mulai dari sol yang di oktav ketiga. Itu sampai ke kanan. Ini adalah bagian kedua. Beberapa hal yang berlaku ketika kita memperlakukan fungsi duo mode. Itu adalah yang pertama. Batas split point ini. Split point yang ini tidak bisa dirubah ya. Tidak split tadi. Yang split point yang saya jelaskan di tombol function. Ini kalau sudah duo mode. Yaudah begini. Berarti batas ini memang ini untuk yang pertama. Dan yang di sini untuk yang kedua. Jadi udah gak bisa diapapain. Yang kedua itu kita tetap bisa pakai sustain. Jadi sustain-nya diinjak oleh salah satu orang aja. Lalu dia akan berlaku untuk yang pertama dan untuk yang kedua. Yang ketiga adalah kita tidak bisa menggunakan accompaniment. Kan biasanya kalau kita main style. Kita pasti pakai accompaniment yang di sini ya. ACMP yang ini. Supaya musiknya lebih meriah. Tapi untuk duo mode itu tidak bisa. Jadi hanya musik seperti biasa aja. Tidak bisa pakai accompaniment. Jadi di sini orang pertama, orang kedua musiknya begini aja. Pada dasarnya. Ketika kita main duo mode ini. Kan speaker itu ada di kanan. Sama ada di kiri nih. Nah ketika kita main. Untuk yang orang pertama. Dia akan mendengar suaranya di sebelah kiri. Orang kedua akan mendengar suaranya di sebelah kanan. Tapi itu kita bisa ubah. Kita ke tombol function. Lalu kita cari yang namanya voice out. Kita cari voice out-nya. Ini nomor 15 ya. Nah ini voice out. Defaultnya adalah spread. Jadi dia ada nomor 1, ada nomor 2. Spread artinya yang tadi saya bilang. Kalau yang main di sebelah kanan. Didengernya di speaker di sebelah kanan. Main yang sebelah kiri akan mendengar suaranya ada di sebelah kiri ya. Tapi kita bisa ubah. Kita ubah menjadi normal. Kalau normal berarti suara kanan dan kirinya itu ada di kedua speaker ini. Tapi kalau misalnya kalian oke with that yaudah berarti bisa pilih yang normal. Tapi kalau pengen satu-satu biar lebih kedengeran bunyi kalian yaudah pilih yang default aja. Yang ini oke. Ternyata seru ya isi dari PSR E263 ini. Eh tapi itu belum semuanya loh. Nanti di bagian ketiga, di bagian terakhir saya akan membahas mengenai cara latihan keyboard di PSR E263 ini. Penasaran kan? Jadi tunggu video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye bye. Selamat menikmati.